Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati Ramadhan, Ramadhan, ku mohon usaha pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahillahi ammarla Nusyamin Ramadhan, wa nafqalana bin uqlami wa tlawati wa qurha Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabihina Muhammadin sahibin wa sallam Wa ala alihi wa sahabatihi wa mani tabi'ahim wa sallam ila wabarakatuh Teman-teman is itih kordofa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kultum kali ini menceritakan tentang sejarah Allah Kau yang lebih dikenal dengan sebutan bukit sofa dan marah Allah menyebutkan dalam Quran surat al-Baqarah hayat 350 berat Surat al-Baqarah tehzaf shaykh'i rafni katumari Biid ya see Allah wabarakatuh biidia kita Yeshaan wabarakatuh biidia sayлавi wa ta'ala j evaluated and fati 2010 Al immininaria rahmat s.a.w. sesungguhnya sofa dan narwa merupakan sebagian syiar agama Allah maka barang siapa beribadah haji kebaikullah atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan saat antara kedua-duanya dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui bagi umat muslim pasti sudah tidak asing lagi dengan bukit sofa maupun mata bukit ini digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan salah satu edukin haji dan tempat yaitu sahaja meski namanya sering disebut tahukah teman-teman tentang sejarah bukit sofa dan marwa ini ada yang tahu baik mesul akan menceritakan setelah sejarahnya tentang bukit sofa dan marwa yang berkaitan dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail seperti yang telah disebutkan sebelumnya kedua bukit ini selain memiliki peranan penting dalam beribadah juga menyentang sejarah yang luar biasa bukit sofa dan marwa adalah bukit kesabaran Siti Hajar sejarah bukit sofa dan marwa bermula dari sali dina Siti Hajar yang berusaha mencari ayat untuk keperanian Nabi Ibrahim yang kehausan ketika itu Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim ala ikhissalam atas peringkat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail dengan menekali mereka makanan dan muda namun seiring berjalannya waktu bekal tersebut pun habis dan Siti Hajar langsung berusaha untuk mencari air kemudian Siti Hajar juga turun ke arah bukit marwa tetapi tak ada setetir air pun setetir air pun di sana hebatnya Siti Hajar tidak menyerah apa yang dilakukan Siti Hajar selanjutnya ya beliau kembali ke bukit sofa dan marwa bolak-balik dengan lari-lari kecil hingga tubuhkan tiba-tiba dari bukit marwa terdengar suara bener-bener air segeralah Siti Hajar menghentiri arah suara tersebut dan terkejutlah beliau karena menemukan air deras keluar dari tanah di bawah telapak kaki Nabi Ismail yang sekarang dilahatkan air Alhamdulillah baik teman-teman Siti kurdha yang berangkat Allah subhanahu wa ta'ala begitu gigih dan sabarnya Siti Hajar dalam berusaha memotivasi kita sebagai umat muslim di zaman sekarang ini untuk mencontoh perilaku beliau untuk selalu tetap sabar tawakal dan selalu berusaha lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut ada yang tahu lalu dimanakah sebenarnya letak bukit sofa dan marwa itu sendiri silahkan yang tahu bisa berkata selanjutnya Miss akan bahas tentang hikmah dari sejarah tersebut yang berkaitan dengan Nabi Ismail dan Siti Hajar di sesi kedua untuk sesi kali ini silahkan bisa melanjutkan berbuka pasannya selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan tidak lupa menjalankan sholat terakhirnya dengan baik dan walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di sesi selanjutnya selamat menikmati terima kasih